Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linah tadia laula an hadana Allah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Sahabat keluarga muslim yang ada di rumah dan dimanapun anda berada Mudah-mudahan dalam keadaan sihat selalu dan mendapatkan rahmat, hidayah dan taufik dari Allah Amin ya rabbal anamin Senang sekali pada malam yang berbahagia ini Saya Darus Lian dapat kembali menjumpai anda dalam program keluarga muslim Keluarga muslim inspirasi keluarga bahagia Dan malam ini saya tidak sendiri sudah hadir bersama saya disini Yaitu Al Ustaz Edy Suheri Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya gimana kabar Ustaz? Ya Alhamdulillah Ya insyaAllah terima kasih Ustaz sudah hadir bersama kita disini Ya sahabat keluarga muslim Tentunya semua orang menginginkan yang namanya kebahagiaan Tidak ada orang yang tidak menginginkan kebahagiaan Begitu juga dalam kehidupan berumah tangga Tentunya pasangan suami istri harus ya bisa memberikan kebahagiaan kepada pasangannya masing-masing Dan pada malam ini khususnya kita akan mengangkat tema kita Cara atau trik istri ya Untuk dapat memberikan kebahagiaan kepada suaminya Tidak ada yang sangat menarik sekali dan memudahkan bermanfaat untuk kita di episode kali ini di program keluarga muslim Sahabat keluarga muslim bagi anda yang ingin bergabung bersama kita disini dalam program keluarga muslim inspirasi keluarga bahagia Kami membuka layanan telepon di 061-79442-80 Sekali lagi kami ulangi di 061-79442-80 Atau bisa melihat di layar televisinya Dan bagi anda yang ingin mengirimkan SMS bisa juga mengirimkannya di 08-12-6276-7754 Sekali lagi di 08-12-6276-7754 Dengan tema kita malam ini yaitu cara istri membahagiakan suaminya Tema yang cukup menarik sekali Ya baiklah sahabat keluarga muslim langsung saja untuk mempersingkat waktu Kita akan langsung tanya kepada Al-Ustaz Edi Suheri Ya mengenai cara istri membahagiakan suami Tapi sebelumnya mungkin kita akan tanya dulu Bagaimana sih Ustaz dikatakan seorang istri itu bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat keluarga muslim ini judul kita bagus ya Sepertinya merupakan sambungan lah Kita bisa katakan bahwa judul ini merupakan sambungan pembahasan kita pada minggu yang lalu Jika minggu yang lalu kita membahas pesan memang Pesan moral dari Imam Ahmad kepada putranya Abdullah di saat perkahwinannya Nah pesan-pesan itu mengingatkan kita Atau bagaimana seorang suami bersikap terhadap istrinya Nah tema kita ya bagaimana sikap seorang istri terhadap suaminya Kalau yang lalu sikap seorang suami kepada istri Nah malam hari ini pembahasannya bagaimana sikap seorang istri kepada suaminya untuk bahagia Pertanyaan yang pertama tadi yang telah Antum sampaikan Bagaimana seorang istri bisa dikatakan bahagia Bisa dikatakan berbahagia dalam hidup rumah tangga Yang pertama memang yang harus kita pahami adalah Adanya kemauan ya Adanya kemauan Seorang istri harus mau Mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangganya Pertanyaannya mungkin akan muncul Apa memang ada orang yang tidak mau Kan begitu Kalau saya mengatakan bahwa seorang istri Yang pertama harus mau Ada keinginan untuk bahagia Ada keinginan dia untuk bahagia Pertanyaannya apakah ada orang yang tidak ingin Tentu tidak Tentu tidak Tetapi berapa banyak orang yang ingin hidup bahagia dalam rumah tangga Tapi dia tidak melakukan usaha-usaha yang baik untuk mewujudkan itu Jadi ada kesenjangan antara kemauan Antara kemauan dan kenyataan Maunya bahagia Tapi kenyataannya dia tidak melakukan apa-apa untuk mendapatkan kebahagiaan itu Tapi ini lebih mendingan ketimbang yang pertama tadinya tidak ada keinginan untuk bahagia Tapi sesungguhnya fitroh kita Fitroh kita itu kan kesucian ya Fitroh kita selalu mengajarkan kita untuk mendapatkan dan mewujudkan kebaikan Apalagi kita sebagai manusia Sebagai manusia yang memang naluri atau hati nurani kita itu selalu ingin kepada kebaikan Nah tetapi persoalannya sering sekali orang mau ingin bahagia Tapi tidak memiliki usaha untuk mencapai kebahagiaan itu Ini yang pertama Yang kedua Seorang istri harus tahu Harus tahu cara untuk memperoleh kebahagiaan Nah ini terkait dengan apa ini? Terkait dengan pengetahuan Ini yang dikaitkan untuk malam ini Nah terkait dengan mengetahui cara Ini berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang istri Artinya seorang istri itu berkewajiban Berkewajiban untuk menambah pengetahuannya, keterampilannya, seninya di dalam mengurus rumah tangganya Walaupun memang dalam mengurus rumah tangga Suami juga punya kewajiban untuk memberikan bimbingan kepada istrinya Bagaimana cara mengelola rumah tangga Suami harus memberitahukan kepada istrinya ini yang dia suka dan ini yang tidak dia suka Tetapi istri sebagai personal Dia juga harus tahu Menambah pengetahuannya dari hari ke hari Pengetahuan tentang apa? Tentang bagaimana caranya Membahagiakan suami Atau mewujudkan kebahagiaan dalam hidup rumah tangga Itu yang kedua Yang ketiga Ada kata-kata bijak Yang sering kita dengar dari orang tua kita Bahwa sifat seorang istri yang riang gembira Ini juga merupakan satu hal yang penting dalam upaya mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga Mewujudkan hubungan yang baik dengan suaminya Kegembiraan Nah pertanyaannya Dari mana sifat gembira ini bisa muncul? Orang sering bilang bahwa realitas kehidupan kita Itu sesungguhnya merupakan cerminan dari hati kita Nah hati Siapa yang bisa menaklukannya? Allah yang bisa menaklukannya Maka Ini mengajarkan kepada kita Endaklah kita Mendekatkan diri kita kepada Allah Agar Allah memberikan bimbingan Agar Allah memberikan Agar Allah memberikan kebaikan di dalam diri kita Ya mungkin kalau kita Kembangkan Bekali diri dengan iman Bekali diri dengan taqwa Bekali diri dengan ibadah Karena itu yang dapat Yang bisa Menumbuhkan Sifat Kegembiraan Ya karena memang itu Sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat Ya Cerminan wajah yang Yang ceria ketika Mendapatkan suami di depan kita Itu sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat Karena sesuatu yang dibuat-buat Sesungguhnya tidak akan bertahan lama Nah itu gira-gira Berarti ada Tiga hal tadi Untuk bagaimana Kita mengetahui Seorang istri itu Bahagia dalam rumah tangga Yang pertama memang Seorang istri itu Punya keinginan Keinginan untuk berbahagia Kemudian Yang nomor dua ini Yang akan kita bahas Lebih dalam lagi Yaitu cara Atau kiat-kiat yang dimiliki Seorang istri Tentunya ini akan kembali juga Hubungannya dengan ilmu Yang harus memiliki ilmu pengetahuan Ya bagaimana cara Seorang istri bisa membahagiakan suaminya Kemudian yang terakhir Tadi Ada sifat riang Nah seharusnya betul-betul Ria bahagia gitu Bukan dibuat-buat Memang betul-betul Kebahagiaan seorang istri itu Ketika hadir suaminya Dan dimanapun suaminya Dia tetap dalam keadaan riang Tentunya ini Ada hubungannya tadi Harus mendekatkan tadi Kepada Allah juga Ustaz ya Karena dengan seperti itu Hati kita akan tetap Insya Allah Bahagia Baiklah Ustaz Kita akan mungkin langsung ke Pertanyaan berikutnya tadi Ustaz ya Tentunya tentang judul kita itu Cara atau kiat ya Kiat seorang istri Membahagiakan suaminya Ini kira-kira Apa yang pertama Ustaz Yang pertama seorang istri Haruslah Menempatkan Posisi Atau kedudukan Suaminya Memposisikan Kedudukan suaminya Pada posisi yang mulia Nah Ini Kita pandang Sebagai Yang sangat utama Ya Yang harus muncul Dalam sikap seorang istri Karena Nabi SAW Pernah mengatakan bahwa Kalau sananya bolehlah Manusia menyembah manusia Maka aku akan Memperintahkan Istri menyembah kepada suaminya Tapi tidak boleh Nah hadis ini Sesungguhnya Memberikan kepada kita Gambaran Bagaimana Seorang istri Ya itu harus memang Mendudukan Atau Memposisikan Suaminya Pada kedudukan Yang tinggi Pada kedudukan Yang mulia Nah saya pikir ini Adalah Turunan daripada Sifat-sifat istri Yang solehah Jadi Sebagaimana Kata Nabi SAW Dunia itu adalah Perhiasan Dan sebaik-baik Perhiasan itu Adalah wanita Yang solehah Nah turunan Wanita solehah itu Adalah Satu diantaranya Adalah Bagaimana dia Memposisikan Suaminya Pada posisi Dan kedudukan Yang tinggi Di matanya Nah kalau Sudah demikian Kalau dia sudah Sudah bisa menempatkan Suaminya Pada posisi Yang tinggi Yang mulia Nah ini Turunannya Berupa Kepatuhan Iya kan Kemudian menjaga Kehormatan Kehormatan Suami Dan lain-lain Sebagainya Bahkan sampai Orang tua juga Memang setelah Wanita menikah Ini lebih Ini sudah ya Apa namanya Memang dia harus Lebih mengutamakan Suaminya Menyebabkan Kokohnya Kedudukan suami Di dalam hatinya Memposisikan Kedudukan suami Pada tempat Yang tinggi Itulah yang Menjadi Yang menjadi Menjadikan Suami itu Apanya Menjadikan Kedudukan suami Itu kokoh Di dalam hati Seorang istri Maka Pertanyaannya gini Kenapa ada Kasus Apa namanya Perselingkuhan Iya Jadi Perselingkuhan ini Di dalam masyarakat kita Yang kita Yang kita ketahui Itu bukan saja Perselingkuhan Yang dilakukan oleh suami Dengan yang lainnya Dengan perempuan lainnya Tetapi Kehidupan di masyarakat kita juga Ya Realitasnya Istri Selingkuh juga Berselingkuh juga Dengan Laki-laki yang lain Apa Yang menjadi latar belakangnya Sebabnya apa Karena tidak kokohnya Yang pertama Tidak tingginya Kedudukan suami Di mata istrinya Yang kedua Yang dengan itu Menjadikan Tidak kokohnya Kedudukan suami Di dalam hati Seorang istri Berarti Kokohnya Atau tingginya Kedudukan suami Di sini Ada kaitannya juga Dengan bagaimana Suami itu Betul-betul memang Bisa memberikan dirinya Atau memberikan Contoh bahwa dirinya itu Pantas untuk Dimuliakan Begitu juga Kalau itu Itu kan pembahasannya Dari sudut suami Nah tapi kalau kita Lihat dari sudut istri Jadi pembahasan kita Apa yang harus Dilakukan istri Kepada suaminya Kalau itu kan Pembahasannya Apa yang harus Dilakukan suami Kepada istrinya Maka yang ketiga Turunannya Jika seandainya Kedudukan suami itu Kokoh di dalam hati Seorang istri Maka Si istri Itu akan lebih Mengutamakan suaminya Dari semua laki-laki Yang ia lihat Bagaimanapun Ketampanan laki-laki yang lain Ini Tidak ada apa-apanya Tidak ada apa-apanya Karena memang Karena memang suami Itu sudah kokoh Di dalam hatinya Jadi Kalau seandainya Kita kan sudah bahas ya Kalau seandainya Seorang perempuan Sudah diikat Dalam ikatan perkawinan Maka dia punya siapa? Punya istri Maka punya suaminya Dengan kokohnya Kedudukan suami Di dalam hatinya Maka dia pasti Akan Mendahulukan Kepentingan Kebutuhan suami Suaminya Dibandingkan Dengan laki-laki Yang lain yang dia lihat Bahkan sampai kepada Kedua orang tua Dan kerabatnya juga Harus tetap Berutamakan Kepentingan suami Namun untuk Mendapatkan Rasa yang kokoh Seperti itu Apakah itu mudah Bagi seorang Istri atau bagaimana? Tadi Kita balik ke konsep Bahagia yang pertama Kembali ke bahagia yang pertama Tadi saya Harus ada keinginan Harus ada keinginan Harus ada ilmu Dan mendekatkan diri kepada Allah Luar biasa sekali Namun kita jeda sebentar Kita akan lanjutkan nanti Sahabat keluarga muslim Yang ada di rumah Dari mana pun anda berada Sangat menarik sekali Perbincangan kita Tentang Bagaimana seorang istri Bisa membahagiakan suaminya Dan bagi anda Sahabat keluarga muslim Yang ingin bergabung Atau bertanya kepada Ustadz disini Silahkan hubungi di 061-79442-80 Namun kita akan Jeda terlebih dahulu Jangan kemana-mana tetap di Keluarga muslim Inspirasi keluarga bahagia Kita akan kembali setelah Pesan-pesan berikut ini Terima kasih sahabat Keluarga muslim Yang ada di rumah Dan mana pun anda berada Masih bersama kami Dalam keluarga muslim Inspirasi keluarga bahagia Bersama Ustadz Edi Soheri Dengan tema kita Kiat atau cara istri Membahagiakan suaminya Di sini sebelum kita akan Melanjutkan kembali Perbincangan kita Sudah ada SMS yang masuk Ustadz Kita bacakan terlebih dahulu Dari 08-52-6267-08 Sekian-sekian Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Ustadz Saya Parel dari Palembang Bagaimana cara saya Bersikap kepada istri saya Istri saya ini Pernah selingkuh Tapi saya tidak bisa jauh Dari istri Karena demi anak-anak Mohon nasihatnya Dari keluarga muslim Silahkan Ustadz Ya baik Saudaraku Parel ya Di Palembang Kita melihat yang pertama Bagaimana Allah SWT Mengajarkan kita Dalam menyelesaikan Masalah-masalah yang seperti ini Dalam fikih Dalam fikih Sifat istri yang seperti ini Kita boleh sebut dengan nusuz Jadi nusuz itu adalah Sikap Pembangkangan Terhadap suami Atau penyimpangan Atau perlawanan Atau Maksiatnya seorang istri Dalam hubungannya dengan suaminya Maka nasihat Islam kepada kita Kepada seorang suami Yang berhadapan dengan nusuznya Seorang istri Itu yang pertama diberi nasihat Beri nasihat Sampaikan kepadanya Sesuatu Yang terkait Bagaimana seharusnya Kita Sebagai Istri Kewajipan-kewajipan Seorang istri Dalam hidup Berumah tangga Nah Mungkin orang Ada yang mengatakan Bahwa Menasihati istri ini Bukan sesuatu yang mudah Memang benar Jika seandainya Kita suami Tidak bisa jadi teladan Satu problemnya Jadi Orang sering mengatakan Tidak mudah Tidak mudah Bagi saya Atau bagi kita semua Ketika Kita melihat Adanya persoalan Yang muncul Dalam istri kita Dalam pribadi Dalam akhlak Istri Itu tidak mudah Bagi seorang suami Untuk memberikan nasihat Benar Jika seandainya Suami Tidak bisa jadi teladan Bagi istrinya Nah Namun Namun bukan berarti Nususnya seorang istri Tidak Tidak kita selesaikan Mungkin kita Ketika kita menganggap Kita tidak punya kemampuan Untuk menasihatinya Maka minta bantuan Kepada orang-orang Yang memang Kita harapkan Bisa memberikan Nasihat yang benar Ya Bisa mengarahkan Balik istri Kepada jalan yang benar Apa itu? Apakah para Satidah guru-guru Ya Kemudian Mungkin Sanak keluarga Yang dipandang Apa namanya Yang dipandang Memiliki kompetensi Kemampuan Kewibawaan Pengetahuan Ilmu Ya Sehingga memang Harapannya Keterlibatan orang-orang ini Bisa diterima oleh Oleh sang istri Kemudian yang kedua Persoalannya Bagaimana Kalau seandainya Setelah dinasihati Tidak ada perubahan Maka Ketahuilah bahwa Menasihati itu Memang tidak cukup sekali Ya Kan orang bilang Mungkin begitu jawabannya Kesabaran Ada batasnya Saya pikir Kita harus sabar memang Ya Karena kesabaran Memang tidak pernah ada batasnya Ya Kalau kita mengetahui Allah menyebutkan Ya ayuhaladina Amanus Biru Wasabir Warabitu Watakullah La'alakum Tuflihun Wahai orang yang beriman Bersabarlah Bersabarlah Bertaharlah Dalam kesabaran Bertakwalah Ini menunjukkan apa? Bahwa Kita diperintahkan Oleh Allah Untuk bersabar Kenapa? Karena kesabaran Itu adalah Merupakan Merupakan Jalan bagi Allah Untuk memberikan Pertolongan Sama kita Minta tolonglah kepada Allah Dengan 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 sabar Yang kedua Allah mengajarkan kepada kita Kalau nasihat juga Tidak bisa dijalankan Maka Pisah tempat tidur Nah Singkat cerita Itu pun tidak Tidak bisa Maka Seorang suami boleh memukulnya Nah dalam masalah kukul Para ulama itu berbeda pendapat Ada yang mengatakan Memukul tidak berbekas Kemudian memukul Ada lagi yang pendapat Pukullah seorang istri Dengan Menggunakan Batang siwa Ada juga yang seperti itu Dan tidak boleh Secara umum Memukul Istri Di bahagian-bahagian Wajah Nah Ini menunjukkan apa? Kenapa Para ulama Bicara tentang Bagaimana cara Memukul Pakai apa? Ini menunjukkan Kepada kita Bahwa Pukul disitu Tidak kita Maknai Sebagai bentuk Kebencian Jadi Pukul Itu adalah Merupakan Bahagian Daripada Nasihat Yang diberikan oleh Seorang suami Kepada istrinya Kalau tidak Bisa juga Maka Itu talah Adalah pilihan Yang terakhir Kalau memang terus Seperti itu Perlaku istrinya Tetapi ada hal Yang tersembunyi Yang memang harus Kita lakukan Terus kita Mendoakan Berdoa Untuk kebaikan Istri Yang Nusus Kepada suaminya Bahkan Ya pernah Baca sejarah Para sahabat dulu Ada salah satu sahabat Yang begitu Cemburu sekali Bahkan katanya Kalau ada melihat Istrinya itu Bersama laki-lakinya lain Mungkin akan Dipancungnya Dengan Pedangnya Mungkin Ya itu Salah satu Bagaimana kecemburuan Yang seharusnya Diminiki oleh suami Seperti itu Maka Untuk Pak Parel Tadi ya Yang ada di Palembang Yang pertama Dikasih nasihat dulu ya Istrinya Kemudian Tidak juga Didengarkan Bisa pisah ranjang Tidurnya Kemudian Pukul dengan Tidak melukai Tidak melukai Tidak Tidak Bagian wajah Iya Namun Hal seperti itu Tetap juga Tidak berubah Maka Pilihan terakhir Bagi Pak Parel Tidak masalah Untuk menceraikannya Ya mudah-mudahan Keluarga Pak Parel Ya baik Terus ya Istrinya mudah-mudahan Bisa tobat Ya Kemudian saat ini Ada pertanyaan berikutnya Ya Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz Bagaimana hukumnya Ustaz seorang istri Yang eksis Di media sosial Chattingan Dengan player lain Ini masih mirip Dengan seperti tadi Ustaz Mirip seperti tadi Soal berikutnya langsung Bagaimana cara Menghadapi istri Yang suka Pembangkang Keras hati Ini bagaimana Ustaz Ya silahkan Ustaz Pertanyaan kedua Sudah kita bahas ya Sepertinya Mirip Mirip Dengan kasus itu Dan itu masuk Bisa kita kategorikan Dalam Kasus Nuzuz Nah Bila mendapatkan Seorang istri Yang seperti itu Dia juga kita Memberi nasihat Jadi Para asatidah Para ulama Itu juga Sudah mengeluarkan Banyak fatwa Yang terkait Dengan Eksis Jadi eksis Dalam makna Dalam makna Tidak dakwah Ya Apa tadi Apalagi tadi Disebutkan Memajang foto Chattingan Dengan pria lain Chattingan Dengan pria lain Ini Sesuatu yang Diharamkan Memajangkan Wajah Jadi para ulama Itu telah Mengeluarkan Fatwa mereka Haram Terkait dengan Keharaman Bagi seorang Wanita Untuk memajang Fotonya Di media sosial Karena Sesungguhnya Kecantikan Yang dia miliki Wajah yang Wajah manis Yang dimiliki Oleh seorang istri Itu hanya Sebaiknya Hanya untuk suami Yang Yang dapat Yang bisa Yang selayaknya Menikmatinya Kemudian Kalau Chatting dalam Makna Ya Dalam makna Tidak Sendagural Yang tidak Bermanfaat Atau Ada Ada Konten Yang Yang berakhir Pada timbulnya Sahwat Kira-kira Bisa enggak ya Bisa juga Dengan Rayon-rayon Gombal dan sebagainya Mungkin Bisa menimbulkan Sahwat Seperti Oke Itu tadi Jadi ini Kasusnya Hampir sama Dengan yang Pertama Tadi Memberikan Nasihat Pertama Terlebih dahulu Oke Baiklah Sahabat Program Muslim Bagi Anda Yang ingin Bergabung Atau Berkonsultasi Bertanya Kepada Rostad Edi Suheri Anda Bisa Menghubungi Kami Di 061 79 44 280 Atau Bisa Berkirim SMS Di 08 12 6276 7754 Kami Ulang Kembali Anda Bisa Mengirimkan SMS Di 08 12 6276 7754 Atau Bisa Lihat Di Layar Televisinya Kita Lanjutkan Kembali Terlebih dahulu Kita Ucapkan Terima Kasih Kepada Yang Telah Mengirimkan SMS Kemudian Kita Lanjutkan Tadi Dari Trik Atau Cara Istri Membahagiakan Suaminya Pertama Tadi Memang Harus Si Istri Menjadikan Suaminya Memang Memposisikan Kedudukan Yang Tinggi Di Matanya Di Hatinya Tentunya Kemudian Kira-kira Setelahnya Apalagi Tadi Yang Kedua Menjadikan Kedudukan Suaminya Kokoh Di Dalam Hatinya Kemudian Mengutamakan Suami Dari Semua Laki-laki Yang Ia Lihat Kemudian Ada Yang Lebih Penting Lagi Bagaimana Seorang Istri Menghormati Suaminya Baik Ketika Atau Di saat Suami Di rumah Atau Di luar Rumah Ini terkait Dengan Bagaimana Seorang Istri Apa yang Saya Maksudkan Dengan Menghormati Menghormati Suami Baik Ketika Ada di rumah Ataupun Di luar Rumah Kalau Di luar Rumah Mungkin Kalau Di dalam Rumah Itu Mungkin Bisa Kita Pahami Tapi Bagaimana Menghormati Suami Ketika Dia di Luar Rumah Ini Berbeda Dengan Yang Pertama Memuliakan Atau Ada Kesamaannya Ini Bahagiannya Begini Tentu Ini Merupakan Turunan Daripada Bagaimana Istri Memposisikan Kedudukan Suami Itu Tinggi Di matanya Turunannya Menghormati Menghormati Suaminya Tidak Saja Ketika Di rumah Tapi Di luar Rumah Pertanyaannya Bagaimana Menghormati Suami Ketika Dia berada Di luar Rumah Yaitu Dengan Cara Satu Di antaranya Tidak Menerima Tamu Laki-laki Kecuali Mahrom Kemudian Tidak Menerima Tamu Tanpa Seizinnya Kenapa Ini kan Bisa Menimbulkan Kecemburuan Menimbulkan Kecemburuan Kemudian Sakwasangka Jelek Kepada Kepada Istrinya Dan Lain-lain Sebagainya Dan Ini Berbahaya Bagi Hubungan Suami Istri Kalau Seandainya Sudah Muncul Kecemburuan Maka Ini merupakan Benih Benih Lahirnya Kebencian Lahirnya Apa Namanya Perselisihan Di dalam rumah Tangga Di dalam rumah Tangga Yang mereka Bina Sangat Sangat Menarik Sekali Mengenai Tidak Menerima Tamu Kalau kita Lihat Dengan Keadaan Kita Di Indonesia Ini Kultur Kita Budaya Itu Sangat Gimana Seperti Keluarganya Sangat Tinggi Sekali Sehingga Dengan Tetangga Terlebih Lagi Di Daerah Perkampungan Kita Menjumpai Banyak Sekali Bukan Mahrum Tapi Ini Bebas Seperti Keluarga Ini Gimana Nasihat Kepada Mereka Ini terkait Dengan Seperti Yang kita Sebutkan Di awal Konsep Bahagia Konsep Bahagia Seorang Istri Dia Tidak Hanya Ingin Ingin Bahagia Tapi Dia harus Tahu Cara Bagaimana Mewujudkan Kebahagiaan Itu Nah Apa Yang Antum Sebutkan Sebagai Kasus Di kampung Ya Adanya Laki-laki Mungkin Yang masuk Ke rumah Kebiasaan Atau Istri Menerima Tamu Laki-laki Yang bukan Mahrum Tanpa Seizin Suaminya Suaminya Pih kerja Keladang Ini Kasusnya Ini Persoalannya Dimana Persoalannya Ya Persoalannya Itu Lebih Pada Ketidak Pahaman Seorang Istri Terhadap Hukum-hukum Syari Yang Seperti Ini Maka Kita dahului Tadi Konsep Bahagia Tadi Kalau Istri Ingin Bahagia Maka Yang Pertama Yang Harus Ada Apa Ingin Ada Keinginan Untuk Bahagia Yang Kedua Tahu Caranya Kemudian Bagaimana Dengan Keadaan Seperti Itu Tapi Suami Dengan Keadaan Seperti Ridho Seperti Itu Ini Gimana Apa Ini Termasuk Kepada Rido Di Dalam Hal-hal Maksiat Sudah Terbiasa Dia Memikir Itu Hal Biasa Aja Mungkin Istri Saya Berbuatnya Enggak Enggak Dengan Tengga Itu Kan Pakciknya Apa Walaupun Ini Hanya Sekedar Tutur Saja Apa Boleh Ridho Dalam Hal-hal Maksiat Tentu Tidak Boleh Makanya Tugas Kitalah Melakukan Pencerahan Kepada Masyarakat Lewat Media Sosial Yang Seperti Ini Kemudian Pencerahan Yang Mereka Peroleh Dari Para Asatidah Dan Mereka Harus Tahu Ilmu Ini Mereka Harus Tahu Fikih Ini Fikih Keluarga Ini Mereka Harus Paham Sehingga Apa Yang Kita Harapkan Mereka Juga Mendidikan Hal Yang Seperti Itu Cara Berumah Tangga Yang Baik Kepada Generasi Setelah Mereka Kepada Anak Mereka Ini Mungkin Kasusnya Karena Terlalu Bermudah Mudahan Kebiasaan Masyarakat Juga Kemudian Ada Kita Jumpai Kasusnya Yang Berlebihan Seperti Sebahagian Akhwat Yang Sudah Bercadar Dan Sebagainya Sehingga Tidak Hanya Melarang Bukan Hanya Melarang Mahrum Bukan Mahrum Masuk Ke rumah Bahkan Bergaul Sesama Tetangganya Dia Agak Tertutup Ini Gimana Bagaimana Tadi Bagaimana Dengan Akhwat Ini Kita Lihat Apakah Ini Berlebihan Atau Bagaimana Sehingga Sangat Menutup Diri Untuk Tetangga Dan Sebagainya Bahkan Sesama Mereka Perempuan Tidak Kurang Sosialisasinya Gimana Jadi Tidak Seharusnya Seperti Itu Tidak Seharusnya Seorang Perempuan Yang Mulia Yang Mulia Kita Sebutlah Demikian Atau Tidak Sepantasnya Orang Yang Bercadar Itu Menutup Diri Karena Sesungguhnya Masyarakat Kita Itu Butuh Butuh Dakwah Juga Masyarakat Butuh Dakwah Tapi Mungkin Kita Perlu Juga Lihat Sebenarnya Apa Latar Belakang Dia Dalam Istilah Antum Menutup Diri Kemungkinan Dia Tidak Punya Kemampuan Dia Tidak Punya Kemampuan Atau Dia Memiliki Kekhawatiran Kekhawatiran Pada Kekuatan Kepribadian Jangan Jangan Saya Nanti Bergabung Bersosialisasi Malah Saya Yang Akan Ketularan Penyakit Masyarakat Umpamanya Seperti Itu Tapi Hal-hal Sedemikian Hal-hal Seperti Ini Akan Muncul Bahasanya Ekstrim Kan Gitu Mungkin Eksklusif Eksklusif Tapi Tidak Tidak Selayah Seorang Yang Beriman Yang Baik Dia Akan Melakukan Selain Hablu Minallah Dia Juga Diwujudkan Dalam Bentuk Hablu Minannas Sebagaimana Yang Allah Sebutkan Dalam Al-Quran Duribat Dimana Saja Kamu Akan Ditimpangkan Bencana Sampai Kamu Hablu Minallah Wah Hablu Minannas Berhubungan Kepada Allah Kemudian Berhubungan Juga Dengan Manusia Sangat Marik Sekali Tentang Menghormati Bagian Bagiannya Tidak Boleh Menerima Tamu Tanpa Seijin Daripada Suaminya Terlebih Lagi Yang Bukan Mahram Namun Sebelum Kita Lanjutkan Apalagi Trik-trik Yang Harus Diberikan Bagi Anda Sahabat Keluarga Muslim Jangan Kemana-mana Tetap Di Keluarga Muslim Karena Keluarga Muslim Inspirasi Keluarga Bahagia Kita Akan Kembali Setelah Pesan-pesan Berikut Terima Terima Kasih Sahabat Keluarga Muslim Masih Bersama Kami Dalam Keluarga Muslim Inspirasi Keluarga Bahagia Dengan Tema Kita Malam Ini Yaitu Kiat Atau Cara Istri Membahagiakan Suaminya Bersama Ustad Edi Suheri Dan Bagi Anda Yang Ingin Bertanya Kami Buka Layan Telepon 061 79 44 280 Dan Bagi Yang Ingin Berkirim SMS Bisa Mengirimkannya 08 12 6 27 6 7 7 5 4 Atau Bisa Dilihat Di Televisinya Sebelum Kita Lanjutkan Lagi Bagian Daripada Hal-hal Yang Atau Kiat-kiat Istri Tadi Memberikan Kebahagiaan Kepada Suaminya Ini 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 Pertanyaan Yang Masuk Dari 08 12 6 6 5 3 Sekian Ya Assalamualaikum Ustad Assalamualaikum Bagaimana Menghadapi Istri Menghadapi Istri Yang Berlagak Santai Dalam Urusan Rumah Tangga Di Suami Pulang Kerja Kalau Makan Ambil Sendiri Minum Kopi Buat Sendiri Bahkan Sampai Selesai Makan Piringnya Cuci Sendiri Nah Ini Kira-kira Gimana Ustad Itu persis Ya Kayak Nyanyi Yang Ada Makan Makan Sendiri Tidur Tidur Sendiri Dan Sebagainya Jika Itu Dipahami Jika Itu Dipahami Atau Terlihat Mengesankan Merendahkan Suami Tentu Ini Sesuatu Yang Tidak Benar Jika Itu Dimaknai Sebagai Sifat Tidak Mau Pedulinya Seorang Istri Bukan Karena Kesibukannya Bukan Karena Kesibukannya Ini Tentu Sesuatu Yang Tidak Benar Karena Kalau Kita Ingin Masuk Lebih Dalam Bahwa Apa Yang Yang Bisa Menjadikan Suami Itu Mencintai Seorang Istri Itu Ketika Si Istri Memenuhi Apa Pandangan Memenuhi Kebutuhan Mata Suaminya Jadi Ketika Pulang Kerja Si Istri Menampakkan Kepada Suaminya Sambut Dengan Ceria Sambut Dengan 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 Wajah Yang Ceria Apa Yang Kita Sebut Tadi Dengan Kegembiraan Jadi Bukan Istri Yang Berada Di Kamar Bukan Istri Yang Nonton Bertandang Ke rumah Tetangga Atau Sibuk Main HP Tetapi Memenuhi Kebutuhan Pandangan Suami Adalah Ketika Suami Mendapatkan Istri Dalam Kondisi Yang Baik Kegembiraan Pakaian Yang Baik Penampilan Yang Prima Kemudian Ketika Istri Memenuhi Kebutuhan Perut Suaminya Jadi Kebutuhan Perut Itu Bukan Saja Menyediakan Makan Yang Disukai Tapi Bahagian Daripada Mungkin Menghidangkan Melayani Menemani Dia Ketika Makan Tertanya Akan Menambah Cinta Suami Jadi Jadi Kalau kita Kembali Kepada Judul Kita Kiat Apa Ini Salah satunya Atau Bagaimana Cara Istri Agar Mendapatkan Cinta Suaminya Maka Tentu Dia Akan Berfikir Bahwa Suami Akan Mencintai Dirinya Jika Seandainya Dia Menyukai Apa Yang Disukai Oleh Suaminya Membenci Apa Yang Dibenci 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 oleh Suaminya Nah Pertanyaannya Gini Kira-kira Suami Suka Enggak Hal Seperti Itu Makan Makan Sendiri Buat Kopi Buat Kopi Sendiri Pertanyaannya Suka Enggak Suami Oh Kalau Seandainya Jawabannya Tentu Tidak Suka Maka Jangan Dibuat Atau Dirubahlah Perlaku Yang Seperti Itu Ini Masuk Bagian Menghormati Tadi Jadi Jadi Bukan hal Seperti Itu Karena Kesibukan Setaja Ya Tentu Ya Kita Memahami Dalam Hal-hal Yang Bisa Kita Pahami Mentolerir Apa-apa Yang Bisa Kita Tolerir Umpamanya Dalam Kondisi Kondisi Tertentu Dalam Kasus Kasur Tertentu Yang Tidak Memungkinkan Dia Memberikan Pelayanan Sebagaimana Yang Kita Mau Tentu Kita Ada Toleransi Disini Tetapi Bukan Sesuatu Yang Dibuat-buat Dan Tidak Boleh Pula Menjadi Karakter Menjadi Kebiasaan Menjadi Kebiasaan Itu Tidak Diperbolehkan Insya Allah Ya Sahabat Keluarga Muslim Tadi Ini Bahagian Daripada Menghormati Tadi Ustaz Selayaknya Dan Seharusnya Seorang Istri Menyambut Dengan Ceria Menyiapkan Menghidangkan Makanan Untuk Suaminya Tapi Kecuali Pada Hal-hal Kondisi Kondisi Yang Memang Tidak Bisa Atau Dalam Keadaan Sakit Sibuk Dan Sebagainya Oke Baiklah Sahabat Mungkin Bisa Kita Ulang Kembali Lagi Tadi Ada Beberapa Hal Pertama Terus Dilakukan Seorang Istri Kemudian Mengutamakan Mengutamakan Dari Yang Lainnya Kemudian Menghormati Suaminya Mungkin Masih Banyak Yang Lain Lagi Namun Waktu Kita Sudah Hampir Selesai Sudah Hampir 60 Menit Kita Bersama Oleh Karena Itu Kita Langsung Saja Mendengarkan Kesimpulan Dari Ustaz Edi Silahkan Ya Konsep Bahagia Yang Harus Dipahami Oleh Seorang Istri Bagaimana Dapat Mencapai Hidup Bahagia Bersama Suami Yang Pertama Ada Keinginan Dirinya Dari Dirinya Yang Kedua Tahu Cara Mewujudkan Keinginan Nah Ini Terkait Dengan Apa Pengetahuan Pengetahuan Inilah Yang Membimbing Seorang Istri Sehingga Dia Dapat Mendudukkan Posisi Mulia Suaminya Di Dalam Kehidupannya Nah Turunannya Tentulah Seorang Istri Yang Sudah Mendudukkan Posisi Suaminya Pada Posisi Yang Mulia Maka Dia Akan Tentulah Memberikan Pelayanan Memberikan Perhatian Memberikan Kecintaan Kepada Kepada Suaminya Maka Dengan Itulah Akan Terwujud Kebahagiaan Hidup Dalam Rumah Tangga Apa Yang Tersebut Dengan Keluarga Yang Sakinah Yang Mawaddah Warahmah Terima kasih Banyak Yang Telah Memberikan Penjelasan Kepada Kita Sahabat Keluarga Muslim Tentang Bagaimana Cara Atau Kiat Seorang Istri Membahagiakan Suaminya Mudah-mudahan Apa yang Disampaikan Ustaz Kepada Sahabat Keluarga Muslim Yang Ada Di Rumah Dan Jangan Lupa Sahabat Keluarga Muslim Saksikan Terus Keluarga Muslim Inspirasi Keluarga Bahagia Di Setiap Kamis Malam Pukul 20.30 Sampai Dengan 21.30 Waktu Indonesia Bagian Barat Di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim Akhirnya Saya Dara Selian Beserta Kru Yang Bekerja Untuk Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum